Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya teknisi pemula Oke kali ini saya mau service tipis up ya dengan gejala lampu indikatornya kedip-kedip Hai Oke saya coba dulu Hai Oke sebentar saya coba colokan sekar listriknya hai 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 Oke jadi seperti ini ya Hai gajalah kedip-kedip seperti ini Oke saya coba matikan kembali ke awalnya ini IC ini ya kia 431 short hai 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 ini udah saya ganti Hai dan ini oke yang ini Hai bawaannya short ini udah saya ganti tapi tetap masih sama Hai dan yang ini apa namanya optocoupler ya udah saya ganti juga atau fotocoupler hai 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 ke yang ini udah saya ganti Hai karena bawaannya sedikit agak short ya Hai kes saya cek resistor ini aman Hai udah saya cek tadi siangnya karena saya Hai lagi puasa jadi pusing akhirnya saya tunda sampai malam Hai Oke cuman ke ini belum saya cek di hai 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 Oke saya coba lepas dulu L ini atau gudungannya nanti setelah saya coba lepas saya coba cek tegangan dari LK nya apakah ada atau tidak ya ini yang ke jalur FBT atau B plus Oke saya coba lepaskan seperti ini Oke ini sudah bersih ya jangan sampai menempel ke jalurnya Oke kemudian saya coba cek tegangan nya sekitar berapa pol ya Oke yang probitam diselipkan ke ground atau ke tertabung Oke sebentar saya coba colokan seker listriknya Oke keluar cuma 2,2 pol ya kemudian turun 0,8 kemudian hilang Ini kemungkinan LK ini yang rusak ya Ini sudah saya solder ulang tadi sebelumnya Oke saya coba sedot dulu timahnya ya Oke ini kelihatan jelas ya Ini sudah keluar cairannya dari bawah Karena kalau LK kualitas bagus biasanya jarang gembung atasnya ya Jadi bocor di bagian bawah Oke 160 pol Mikro 100 Oke ini saya coba ganti ya 160 pol 100 mf atau 100 mikro Oke kelihatan di bawahnya ya di bekasnya hitam Oke jangan sampai terbalik yang ada platnya di ground ya Oke sebentar karena ini agak gelap Kalau LK nggak kembung ya kadang kita nggak ngeh kalau LK itu nggak rusak Oke saya coba swordl ya Oke saya coba swordl ya Oke saya coba swordl ya Oke saya coba tes lagi tegangannya Oke sebentar ya karena terlalu dekat Oke sebentar saya cari posisi yang aman dulu Oke ini belum saya colokan ya Coba saya colokan Stacker listriknya Oke 75 68 Oke sudah keluar ya 127 pol Oke saya coba cabut lagi dan saya coba Solder tadi Wiss Keluar tegangan guys Solder kembali ya Jadi yang L nya saya sedot Oke saya coba nyalakan apakah masih berkedip atau tidak ya Mudah-mudahan ini aman Oke sudah aman ya sudah bisa nyala terang lampu indikatornya Oke saya coba cek Di bagian depannya apakah sudah nyala Oke sudah menyala ya Jadi tinggal pasang STB nya Oke segini aja dulu video dari saya Terima kasih Semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan pemula Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh